Kembali di Kompasian Saudara 18, anggota Paski Braka Nasional Putri melepas hijab mereka saat pengukuhan di Istana Garuda IKN 13 Agustus lalu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyebut sudah ada aturan soal standar pakaian dan atribut sikap tampang Paski Braka. Pakai-pakai uniform. Enggak, tadi pagi saya dari KM persiapan geladi bersih. Pertama, Paski Braka menggunakan lemputri menangkan keempat. Anggota Paski Braka 2024 menjadi perbincangan. Pasalnya, 18 anggota Paski Braka Nasional melepas hijab mereka saat pengukuhan di Istana Garuda IKN 13 Agustus lalu. Hal ini sontak menjadi sorotan soal dugaan adanya larangan memakai hijab bagi anggota Paski Braka Nasional dengan alasan keseragaman. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan Paski Braka Putri yang beragama Islam tetap bisa mengenakan hijab saat upacara peringkatan HUD RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara 17 Agustus nanti. Heru memastikan beberapa anggota Paski Braka Putri juga terlihat mengenakan jilbab saat geladi bersih di IKN Nusantara pada Rabu pagi. Itu silakan nanti ditanya BPP, artinya kami baik itu di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita pada saat mendaftar menggunakan jilbab. Kalau tidak diaturkan boleh dong. Pak ini kan pengukuhan sudah terlanjur atau tidak menggunakan hijab ya? Apakah pas 17 Agustus nanti... Tadi pagi sudah latihan sudah pakai. Tadi pagi geladi bersih, besok geladi bersih kedua sudah menggunakan. Oke cukup. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi pun merespons polemik 18 anggota Paski Braka Nasional yang melepaskan jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi. BPIP menjelaskan ada aturan yang tertuang pada surat keputusan kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian dan atribut sikap tampang Paski Braka. Hubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Itu sepulah dari awal kan memang Paski Braka itu uniform. Uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdekat dengan kemajemukan yang paling barangkali terbesar di muka bumi. Disitulah inisiatif Presiden Sukarno untuk mengaplikasikan BNK Tunggal Ika. Nah kebenekaan ini dirangkum dalam ketunggalan. Nah kenapa? Karena kita bisa merdeka karena kita dulu bergotong royong bersatu. Sementara itu, pengurus Provinsi Purna Paski Braka Indonesia selalu setengah memprotes dugaan pelarangan penggunaan hijab bagi Paski Braka Nasional Putri yang akan bertugas pada peringatan hut kemerdekaan 17 Agustus 2024. BPI Sultan menyebut tindakan pelarangan dalam penggunaan hijab merupakan pelanggaran konstitusi. Itu adalah sebuah pelanggaran konstitusi yang serius. Di mana negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk menjalankan setiap ajaran agamanya. Ini tentu bertentangan dengan leleng-leleng Pancasila khususnya tentang silat ketonan yang mahayasa. Kami sangat menyayangkan dan mengecam tindakan itu. Dan kami menuntut pertanggung jawaban dari BPI selaku lembaga yang melahanakan kegiatan Paski Braka di tingkat pusat untuk mengklarifikasi ini sekaligus meminta kepada Presiden Jokowi agar dievaluasi pelahanaan kegiatan Paski Braka di tingkat pusat di tahun-tahun yang akan datang. Orang tua dari anggota Paski Braka Nasional Putri Sulawesi Tengah, Zahra Aisyah, mengaku kecewa melihat putrinya tampil tidak berhijab saat pengukuhan selasa kemarin. Padahal, Zahra sudah berhijab sejak sekolah dasar. Kalau untuk anak, pada saat kemarin nonton Youtube itu bangga terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paski Braka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu anak ini dari SD sudah pakai jilbab. Sampai pada saat misri seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa? Hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan, mari lah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila. Terutama khususnya di sila pertama, sila kepanan yang mahasiswa. Di situ kan kita, warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Sementara, orang tua dari Paski Braka Nasional Putri Kalimantan Barat, Zahra Tushita asal Singkawang, juga mengaku kaget. Hal ini karena putrinya sudah mengenakan hijab sejak usia taman kanak-kanak. Meski demikian, ia tetap merasa bangga dengan terpilihnya sang anak sebagai calon Paski Braka Nasional di IKN. Saya tiap malam berdoa selama dia pakai, dari dia sekolah di Masjid Raya, sampai dia SD, dia mau pakai kerudung, dia memang dah ini, saya tiap malam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini istikomah, apalagi tinggal bapaknya kemarin kalau sudah SMP, dia sudah berancak lewasa, terus dia tidak mau buka kerudung, kalau dia keluar, dia tidak pede kalau dia buka kerudung. Ya, saya itu doanya kan selalu, ya Allah, semoga Sipta ini bisa istikomah, tetap pakai kerudung. Bahwa saya selalu itu, sekali kemarin melihat di TV, pengukuhan buka kerudung, muka dia pun kayak tegang gitu kan, nggak kayak biasanya. Ya Allah, terlalu berapa, kejadian kan. Meski 18 anggota Paski Braka Nasional Putri, melepas hijabnya saat pengukuhan di IKN Selasa lalu, namun pihak keluarga tetap berharap sang anak bisa tetap mengenakan hijabnya di hari puncak peringatan HUD RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang.